Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video ini yang kita bahas adalah tentang sejarah singkat dari lahirnya dasar negara Yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Baik teman-teman langsung saja kita masuk ke pembahasan Perumusan Pancasila diawali dalam sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia Atau BPU-PKI atau Dokurisu Junbi Kosakai Yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945 dengan DR Rajiman Widioningrat sebagai ketua Dan Raden Panji Suroso sebagai Wakil Ketua atau Ketua Muda Jumlah keanggotaan BPU-PKI sebanyak 67 orang yang terdiri atas 60 orang dari Indonesia dan 7 orang dari Jepang Tanggal 29 Mei 1945 Muhammad Yamin mengajukan gagasan 5 dasar negara Yang pertama Peri Kebangsaan Kedua Peri Kemanusiaan Tiga Peri Ketuhanan Empat Peri Kerakyatan Dan lima Kesejahteraan Rakyat Dalam sidang pertama ini Supomo juga mengajukan 5 gagasan dasar negara Yang pertama Persatuan Yang kedua Kekeluargaan Kemudian Keseimbangan Lahir dan Batin Yang keempat Musyawara Dan yang kelima Keadilan Rakyat Yang diajukan pada tanggal 31 Mei 1945 Pada tanggal 1 Juni 1945 Insinyur Soekarno Kembali mengajukan gagasan mengenai rumusan 5 sila dasar negara yang diberi nama Pancasila Yaitu Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia Yang kedua Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan Selanjutnya Mupakat atau Demokrasi Kemudian Kesejahteraan Sosial Dan yang kelima Ketuhanan yang Berkebudayaan Lebih lanjut Soekarno mengemukakan bahwa kelima sila tersebut dapat diperas menjadi trisila 1. Sosio Nasionalisme 2. Sosio Demokrasi 3. Ketuhanan Insinyur Soekarno juga mengemukakan bahwa ketiga sila tersebut dapat diperas lagi menjadi ekasila Yaitu Gotong Royong Pada tanggal 22 Juni 1945 9 tokoh nasional yang juga anggota BPUPKI mengadakan pertemuan untuk membahas Yang pertama, pidato serta usul-usul mengenai asas negara yang telah dikemukakan Kedua, agar BPUPKI terus bekerja sampai terwujud suatu hukum dasar Hukum dasar ini kemudian diberi nama dengan treambul atau yang kita kenal sekarang dengan sebutan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pembahasan selanjutnya yaitu membentuk Panitia Kecil Penyelidik Usul-usul Perumus Dasar Negara atau Mukadima Hukum Dasar Panitia Kecil ini kemudian disebut sebagai Panitia IX yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Randes Muhammad Atta sebagai Wakil Ketua Dengan anggota sebanyak tujuh orang Yang pertama yaitu Ahmad Subarjo Kemudian Muhammad Yamin T.H. Wahid Asyim Abdul Kahar Muzakir Abi Kusno Cokro Surosol Haji Agus Salim Dan terakhir M.R.A.A. Maramis Panitia IX menyusun sebuah piagam yang kemudian terkenal dengan nama Piagam Jakarta Yang di dalamnya terdapat rumusan dan sistematika Pancasila sebagai berikut 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Pada sidang kedua BPUPKI ini dibentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Soekarno Kemudian Panitia Pembelaan Tanah Air yang diketuai oleh Abu Kusno Cukro Surosol Serta Panitia Ekonomi dan Keuangan yang diketuai oleh Dr. Randes Muhammad Hatta Hasil dari sidang kedua ini yaitu pertama pernyataan tentang Indonesia Merdeka Yang kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Yang ketiga yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar yang kemudian dinamakan sebagai Undang-Undang Dasar 1945 Isinya meliputi 1. Wilayah negara Indonesia adalah sama dengan bekas wilayah Hindia Belanda dahulu Ditambah dengan Malaya, Borneo Utara atau sekarang adalah wilayah Sabah dan Sarawak di negara Malaysia Serta wilayah negara Brunei Darussalam Kemudian Papua, Timur Portugis atau sekarang dikenal dengan nama Timur Leste dan pulau-pulau di sekitarnya Kedua, bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan Ketiga, bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik Dan bendera nasional Indonesia adalah Sang Saka Merah Putih Bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia Akhirnya pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan oleh Jepang Kemudian dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI Atau juga dikenal dengan Dokurisu Junbi Inkay dengan Insinyur Soekarno sebagai ketuanya PPKI ini berfungsi sebagai Komite Nasional Pembentuk Negara Yang melaksanakan beberapa sidang Pada sidang pertama PPKI Tanggal 18 Agustus 1945 Menghasilkan 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 2. Memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno menjadi Presiden Dan Dr. Randes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Untuk hasil sidang selanjutnya Yaitu tugas Presiden Sementara dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Sebelum dibentuknya MPR dan DPR PPKI kembali melaksanakan sidang pada tanggal 19 Agustus 1945 Yang menghasilkan 2 putusan Yang pertama membentuk 12 Departemen dan 4 Menteri Negara Yang kedua membentuk pemerintahan daerah Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur Kedelapan provinsi tersebut adalah Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Borneo Sidang terakhir PPKI yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1945 Menghasilkan 1. Membentuk Komite Nasional Indonesia atau KNI 2. Membentuk Partai Nasional Indonesia Dan kemudian yang ketiga yaitu Membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR Untuk rumusan 5 dasar negara Sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Demikianlah untuk pembahasan kita kali ini Mohon maaf atas segala kekurangan Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman semua Saya akhiri dengan Assalamualaikum Wr. Wb Sub indo by broth3rmax